Inilah Headline News Metro TV, pemirsa Polda Jawa Timur menetapkan Paul Wan yang membakar suaminya hingga meninggal dunia sebagai tersangka. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Subdit Renakta di Reskrimum. Pendetapan tersangka Brip2FN ini disampaikan oleh Kabupaten Humas Polda Jawa Timur, Komis Paul Dinamanto. Menurutnya, pendetapan tersangka dilakukan setelah FN menjalani serangkaian pemeriksaan di ruang Subdit Renakta di Reskrimum Polda Jawa Timur. FN diganjar pasal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan selama pemeriksaan FN mengalami trauma atas kejadian dilakukannya. Sebelumnya pemirsa, Brip2FN menyiram bensin kemudian membakar suaminya Brip2 Rian Dwi Bicaksono, anggota polisi dari Polres Jombang. Diduga pelaku tega membakar korban karena dibicu masalah internal keluarga. Brip2FN yang selaku tersangka, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, masih trauma mendalam terkait dengan peristiwa ini. Sampai rumah sakit, FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini. Ya, sementara ini kita masih terapkan masalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kabupaten Humas Polda Jatim, Kompes Paul Dirimanto juga menjelaskan kronologi pejiraman bensin dan pembakaran Brip2 Rian Dwi Bicaksono, anggota Polres Jombang oleh istrinya Brip2FN hingga tewas. Dirimanto mengatakan setelah melakukan aksinya ini, FN kemudian melarikan suaminya ke rumah sakit dibantu sejumlah tetangga. Diduga pelaku tega membakar korban karena dipicu masalah keuangan keluarga. Di hasil gelap perkara dan pola TKP, sudah ada beberapa mungkin yang perlu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media sekalian. Yang pertama yaitu kronologis. Bahwa kronologis kejadian ini adalah pada saat korban ini pulang dari kantor, kemudian cek cok di rumah dengan istrinya, kemudian istrinya menyiramkan bensin di muka dan badan yang bersangkutan, tidak jauh dari TKP itu ada sumber api, sehingga terperciklah di situ. Akhirnya membakar yang bersangkutan, kemudian dibawa oleh tersangka ini atas nama FN ini dibawa ke RSUD. Jadi FN ini juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menolong yang bersangkutan. Ini membawa ke rumah sakit dengan dibantu oleh beberapa tetangga. Sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf kepada sang suami atas perilaku ini.